Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya teman-teman ya apa kabarnya buat teman-teman semua semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman-teman oke oke aja di sempat kali ini teman-teman ya aku akan coba untuk update new seputar kripto karansi khususnya di Bitcoin ya teman-teman karena beberapa hari yang lalu ya gue banyak sekali ngebahas meme-meme seperti Sibainu PP tomen ya dan update lainnya ya dan ada juga koin yang menurut gue pribadi cukup potensial banget yaitu grow temannya dengan proyek mengarah ke keamanan dan ia intinya seperti itulah ya dan ini masih early banget kalau menurut gue pribadi dia adalah ekosistem terias dan kalau kita Scroll ke bawah jadi ada DV juga ya teman-teman ya ini cukup potensial banget di emisi karbon lah intinya teman-teman ya dan masih banyak lagi token-token early yang udah gue bahas ya kayak Undo Zetacen ya dan lain-lain ya mungkin kedepannya gua akan coba lebih banyak lagi untuk membahas token-token yang masih early banget gitu teman-teman ya agar kita bisa cuan lah ya oke oke teman-teman ya tapi disini gua nggak mau fokus ke token-token early tapi gua lebih fokus ke sentimen apa ya yang sekiranya yang terjadi saat ini untuk market Bitcoin karena saat ini kan juga menjelang helping dan mau lebaran juga oke nah sebelum kita masuk ke pembahasan ya buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gua silahkan subscribe dulu ya karena apa karena setiap harinya di sini gua akan share informasi seputar new scriptokaransi dan update-annya juga tomen dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung nih grup telegram gua silahkan gabung tomen ya di sini juga setiap harinya gua akan share informasi seputar new scriptokaransi dan update-annya dan tak lupa gua kadang juga sering banget untuk share token-token yang masih early banget ya biasanya gue langsung share di grup telegram tahun jadi gua pasti kalian gak bakal ketinggalan Nah untuk link join gua sedain di kolom deskripsi temennya jadi kalian tinggal klik aja gue tunggu kalian di grup telegram gue oke oke kita langsung ke market ya teman-teman kalau kalian lihat ya teman-teman ya untuk market saat ini ya eh terlihat hijau royo tomen hijau royo bahkan di sini btc terlihat banget tumbuh 4,21 persen temennya oke dan untuk katerium di sini tumbuh 7,62 persen dan yang pasti lainnya juga pasti tumbuh ya jadi ada beberapa memang yang merah tapi ini ya bisa dibilang hijau semualah untuk saat ini gitu teman-teman ya meskipun kenaikannya enggak sesignifikan di minggu kemarin ya unggal-ugalan kenaikannya oke nah karena saat ini juga mendekati apa namanya helving ya yang secara histori memang akan adanya penurunan market teman-teman ya dan juga ini bertepatan dengan hari lebaran juga ya kalau nggak salah ya di April ya kan bentar lagi puasa nih bentar lagi puasa gitu teman-teman jadi bisa eh gua gua bilang nanti marketnya kalau sekarang kan hijau nih nanti merekat helping bisa jadi ini market merah semua cuy rasmu jadi kita harus antisipasi nah kiranya untuk antisipasi tersebut kita harus pantau-pantau ya mengenai isu-isu atau rumor bahkan sentiment-sentiment mengenai kripto karansi ketahuan ya oke jadi eh memang ya di sebelumnya sebelumnya kan sebelum btc ini turun ya di harga 66 kan yang dia sempat nyentuh ya di apa namanya di rate sekitar 63.000 USD untuk Bitcoin ya temennya hal itu dikarenakan katanya sih ya tahun jadi ada holding ya holding para penambang miner Bitcoin yaitu menjual kepemilikannya menjual kepemilikannya semenjak btc mencapai all time hacknya di 68000 USD waktu itu ya kemarin makanya kemarin sempat harga Bitcoin turun ya setelah pengumuman all time hacknya itu ke harga 63 dan saat ini berhasil naik lagi di 66 maka ini masih ada potensi turun ya biasanya atau mana karena btc juga ini sudah mencapai all time hack ya all time hack dan saat ini juga mendekati helping ini biasanya sentimen-sentimen penurunan yang memungkinkan ya sentimen tersebut atau news atau bad news yang menyebabkan penurunan akan gencar kedepannya itu kalau gue rasa sih ya kalau gue lihat dari beberapa histori sebelumnya itu menjadi kalian harus hati-hati dan pastikan kalian harus siapkan banyak stable koin lah ya buat jaga-jaga apakah gue harus ngelepas kepemilikan at aset gua Bang no no bukan seperti itu temen ya kalau kalian niatnya untuk hold ya hold aja gitu ya karena saat ini kan bentar lagi di 2025 masa bulan jadi kurang dikit lagi ngapain kalian kalian TP gitu temennya kecuali kalian trading gitu ya kalau untuk hold investment ya kalian tunggu aja sampai 2025 kalau misalkan kalian enggak ada uang dingin atau ya sabar gitu sabar tapi kalau kalian punya uang dingin ya siapin aja stable koinnya di pas-pas helping ya setelah helping itu temen ya pas mau nomor barang lah ya siapin aja gitu temennya buat kita akumulasi tipis-tipis ya temen karena gini misalkan nanti di helping ya misalkan nanti di helping pas lebaran juga ya ternyata apa namanya ternyata ada koreksi misalkan ya itu adalah eh kesempatan terakhir kita untuk akumulasi ya atau meningkatkan kemobilikan aset kita setelah itu udah kemungkinan ya meskipun makernya turun tapi dia kemungkinan akan terus naik ya menjelang masa buruan ya mungkin biasanya terjadi di kuartal 4 lah ya 2024 di akhir-akhir tahun ini Oke ini dia seperti itu tahun nah kiranya ada news apa sih Bang Oh untuk btc ya kalau kita lihat btc kemarin gue targetin untuk penurunannya di sekitar 61.000 USD dan saat ini masih di 66 tahun ya karena gue kemarin kalian targetin dia akan satu aja di area sekitar ini nomornya kalau kalian cek atau nonton video gua kalian bisa tonton dulu kalau belum tonton ya tapi kalau gue rasa kalau kalian kemarin nonton gue kalian pasti tahu udah penjelasan gue mengenai market Bitcoin saat ini eh nah ini gua lihat ya dari wc.guru di sini ada news nih ya dan gue kemarin udah bilang ya mendekati helping lembaran pasti nanti nanti akan ada news-news banyak banget berselewaran yang memungkinkan news tersebut itu untuk menjatuhkan market jadinya seperti itu nah baru-baru nih BRCS ya Bank of Amerika mengeluarkan peringatan jatuhnya dolar AS Oke jadi ini mengenai hutang AS tomen ya jadi hutang AS kan itu nanti deadline-nya itu di 2025 harusnya deadline-nya di tahun-tahun kemarin ya katanya si Amerika itu di apa namanya diperpanjang gitu loh deadline-nya itu di 2025 nah pertanyaannya apakah AS ini mampu membayar hutang gitu tomen ya sedangkan kalau kita lihat di sini katanya dalam 100 hari aja ya pertumbuhan dari hutang AS itu mencapai 1 triliun US dollar ini dalam kurang waktu 100 hari sejak tahun 2023 jadi artinya kalian tinggal kalikan aja 2023 sampai sekarang ya kalau misalkan per 100 harinya itu 1 triliun ya kalian tinggal hitung-hitung hitung aja sendiri ya sudah bertambah berapa ratus atau berapa ribu triliun hutang AS saat ini ya pertanyaannya apakah AS ini mampu membayar hutang sedangkan sebelum bertambah di 2023 itu banyak analis yang memperkirakan bahwa AS itu nggak mampu bayar hutang ketika AS nggak mampu bayar hutang apa yang yang terjadi ya resesi besar akan terjadi di AS ya yang memungkinkan sudah pasti ekonomi global akan terpengaruh ya meskipun dari banyak apa namanya negara udah mengebuang dollar ya tapi nyatanya memang saat ini masih banyak orang memakai dollar untuk bertransaksi artinya ini masih terikat ya dengan dolar ketika dollar jatuh semua pasti akan kena dampaknya termasuk apa termasuk kripto karansi jadi kalian harus pantau-pantau mengenai masalah ini gitu temen ya pas jetline-nya itu di 2025 gua lupa bulan dan tanggalnya itu berapa tapi yang pasti itu deadline-nya di 2025 kita tinggal tunggu aja ya mudah-mudahan market ngepam dulu ya biar kita bisa dp gitu habis itu bodo amat mau mau apa namanya turun hahaha oke dan setelah itu juga temen ya baru-baru ini gua kutip juga dari wc.guru katanya perdagangan bank komunitas New York dihentikan setelah 42 persen sahamnya jatuh nah ini udah mulai kelihatan nih tanda-tandanya ini ada salah satu bank New York ya New York Community Bank atau NYCB ya dengan labelnya seperti ini nycb katanya baru-baru ini tuh dihentikan ya karena apa karena adanya penurunan yang cukup signifikan tahunnya jadi penurunan itu 42 persen cuy jadi langsung dihentikan apakah pertanyaan gua apakah ini adalah tanda-tanda akan adanya resesi kalau kita lihat ya di tahun-tahun kemarin itu kan ada beberapa bank ya ada beberapa bank yang tutup gitu ya karena kalau waktu kemarin kan ada perang habis itu reses apa inflasi yang besar di AS itu ya jadi ada beberapa bank yang mengalami ini take down atau tutup gitu ya Nah ini sudah mulai terjadi nih satu bank ya temennya bernama New York Community Bank atau NYCB yang sudah dihentikan ya karena peruruan saham itu hingga 42 persen cuy ya apakah ini tanda-tanda kalian bisa tulis di kolom komentar temen oke nah baru-baru ini juga temen ya ini ini katanya nih ya gue kutip dari Bitcoin katanya alamat nns ya vitalik buterin yang memperdagangan eth senilai 100k untuk stablecoin ya jadi baru-baru ini diinfokan ya temennya katanya sih vitalik buterin ya mengirim beberapa eth itu ditukar stablecoin temen nah jumlahnya itu kalau di total ratenya ya itu terus dikitar 100.000 US dollar ya temen ya 100.000 US dollar ini ditukar untuk Bitcoin gitu temennya sebenarnya untuk info ini udah gua share juga di grup telegram nih temennya nah jadi disini temennya eh peneliti ya atau pensklik and alarm vitalik eth ya jadi ini analitik dompet eth atau kemobilikan aset eth katanya alamat berlabel telah mentransfer 30 eth ke reagan ya temennya dan menukar 27,63 eth dengan 100 ayu SDC ya katanya dia itu menjebatani di bloknya yang best gitu tomen ya di bloknya best nah katanya sistem peringatan peksit ini mencatat bahwa akun vitalik buterin ini memiliki saldo sekitar ini tahun 955,58 eth dan itu jumlahnya senilai 3,6 juta US dollar dan dia mengontrol berbagi token erc-20 dibawahnya itu sekitar 162.000 US dollar temen ya nah baru-baru ini juga katanya nih ini gua ini ya temennya gua ringkas ya karena dari data Arkham intelijen menguapkan kepemilikan besar buterin mencakup sekitar 245.000 ya eth atau senilai 934 jadi aset eth dari vitalik buterin itu di dompetnya ada 245.000 eth atau 934 juta temennya nah baru-baru ini dia hanya menggelontorkan sedikit aja ya 27 eth temennya dengan nilai 100.000 USDC apakah ini adalah aksi vitalik buterin temennya untuk mengamankan sedikit lah ya paling nggak buat pegangan lah ya kalau misalkan ada resesi atau bagaimana kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar temen karena memang isunya saat ini mengarah ke resesi AS temennya temen karena saat ini kan meskipun masih lama ya 2025 masih lama tapi isu ini udah mulai beredar karena ini menjelang helping sih seperti yang gue udah katakan ini menjelang helping dan lebaran biasanya banyak sekali sentimen-sentimen seperti ini yang akan menjatuhkan market jadi kalian harus siapkan stablecoin kalian untuk menyambut ini ya ya siapa tahu turun drastis ya kalian bisa serok banyak gitu temen ya dan panen di bullrun amin ya hahaha oke temen ya dan baru-baru ini gue kutip dari Bitcoin news ya katanya Michael seller ya telah atau perusahaan mikrostrateginya telah mengakumulasi kememilakan Bitcoinnya sebesar 600 juta US dollar lagi ini gue kutip dari Bitcoin justomen ya Nah ini juga temen ya ini kata apa namanya eh sebentar ya kata makcuban ya ya ini pendapat makcuban ya mengenai BTC ya karena BTC itu hanya ada 21 Bitcoin jadi makcuban ini percaya akan adanya dimen yang cukup kuat yang menyebabkan eh dimen itu lebih besar ya temennya daripada suplai yang mengakibatkan harga Bitcoin akan terus naik intinya seperti itu menurut makcuban ya tahun Nah tadi gua juga sempat mengutip ya di sini temennya ini dari Bitcoin news juga gua apa namanya gua kutip nah ini ya ya katanya baru-baru ini Gareth Soloway yang mengatakan Bitcoin kemungkinan telah mencapai puncaknya untuk tahun ini yas ya memang tahun ini dia mencapai puncaknya di 68.000 US dollar dan mengalami penurunan karena ada holding BTC selama bertahun-tahun ya menjual kepemilikannya ya dan saat ini udah mulai naik di 66 pertanyaannya ini apakah akan turun lagi ya karena ini udah isu-isu resesi udah dekat banget temen nah katanya Gareth Soloway itu memperkirakan karena ini BTC udah mencapai all-time hack ya dan isu-isu resesi udah dekat dia memperkirakan bahwa BTC akan kembali ke 30.000 lagi apakah mungkin sampai 30.000 temen ya ya kita pantau aja ya kan setiap hari kita left pantau ya ya Nah katanya setelah helping terjadi kita akan mendapatkan koreksi katanya kita telah beralih dari ETF support ke helping temennya jadi ini seperti yang udah gua katakan sebelumnya ya jadi nggak hanya kata gua dan kata banyak orang-orang ya karena kita itu secara ini melihat history meskipun 100% kita nggak bisa berkaca dengan history market BTC kemarin ya karena banyak sekali anomali-anomali yang terjadi tapi di sini kita bisa simpulkan ya bahwa memang biasanya setelah pas penurunan helping itu kan dulu gua harapannya wah ini pas helping bakal boom ternyata apa ternyata mendekati helping ya apalagi pas di hari helping itu market crash cuy itu market bener-bener crash pada waktu itu itu 2020 itu market malah crash nah ini yang kita jadikan kesempatan terakhir ya gua sering bilang ini adalah kesempatan terakhir kita buat akumulasi buat panen di 2025 so kalian bisa manfaatkan kesempatan penurunan harga ini ya gua berdoanya sih mudah-mudahan ada penurunan ya temennya gua nggak berharap naik ya kalau misalkan kak bernaik saat ini ya otomatis kepemilikan aset kita ya sedikit gitu ya kayak sih karena kalau ada diskon tambah enak cita balen jit gitu ya kita bisa panen gitu ya di 2025 meskipun panennya tuh nggak seberapa ya kalau siapa tahu JP di meme kan get kita nggak juga enggak tahu gitu oke jadi sekiranya mungkin itu aja ya sentimen-sentimen atau news untuk Bitcoin saat ini so bagaimana menurut kalian mengenai hal ini kalian bisa tuliskan berikut kalian di kolom komentar Oke namun tetap teman-teman sebelum gua akhir video ini di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia kripto karansi itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi temen jadi bijaklah kalian di dalam ngelola atau memanajemen kuang kalian semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing di sini didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa gue sampai di video ini semoga bisa bermanfaat jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like share komennya di subscribe teman-teman karena sali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi channel Oke sampai jumpa bye bye Terima kasih telah menonton